Tapi ternyata begitu belakangan ini ada kejadian, mau pilih presiden saja, mulai timbul satu kaca, aduh aneh saya. Bagaimana bisa bilang one faith, one direction orang di dalamnya saja. Para orang-orang yang sudah disebut sebagai mubalik, sebagai pendai yang luar biasa para tuan guru, masih berani bilang saudaranya salah. Allah, kami mu'alaf nangis setiap guru-guru itu, saling-saling tunjuk. Mari kita duduk para ustadzku, jangan sampai para mu'alaf itu di luar itu bingung. Aku mau ikut yang mana? Aku lihat kainama sudah dihajar orang sampai mau mati berdarah-darah. Di dalam Al-Quran, bagi engkau, bagi mereka yang berpikir. Artinya muslim itu diajak berpikir, jadi islam itu harus pintar. Keluar dari islam, bodoh, bodoh. Maaf ya, ini kata-kata mulai ikut Rocky Gerung. Maaf, maaf. Karena saya idola juga sama dia. Itu, itu, itu. Itu, top. Betul-betul dia kalau pakai nalar, ya pakai nalar. Kalau ngomong pakai nalar, nalar. Kalau ngomong soal rohani, rohani. Dia tahu menempatkan diri itu. Itu juragan Rocky boleh juga. Yang gue dah rugi, ikuti gue dulu. Oke, go. Ya. Wah, gue. Wah, gue. Wah, gue. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa Karena itu segala puji hanya layak Dilimpahkan Dan dikatakan Dihaturkan Bersamaan dengan sembah sujud Dan pujian yang tak habis-habisnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya Termasuk seluruh manusia Seluruh manusia Bukan hanya yang disapa di dalam Al-Quranul Karim Al-Furqan itu Keajaiban kitab itu Dengan ucapan Ya ayuhal ladina Bukan hanya Bukan hanya Bukan hanya kepada orang-orang yang sudah Dan sejak awal beriman Tidak Tapi pujian itu diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya Termasuk manusia keseluruhannya Oleh sebab itu Saya luar biasa setiap kali mendapatkan Kata itu di dalam Al-Quran Ya ayuhannas Luar biasa Kata-kata itu sungguh luar biasa Karena kata-kata itu diberikan kepada seluruh manusia Dan tidak dipisahkan Tidak dipisahkan ini antara yang Ya ayuhal ladina aman Dengan orang-orang yang tidak beriman Yang belum beriman Karena kasih cinta dan sayang Allah Serta perawatannya Tak pernah berhenti Di batas pagar Antara orang yang beriman Dan belum beriman Justru lebih besar Setiap detik Every single second Every single microsecond Setiap Sepersekian detik Kasih cinta Allah Dicuruhkan Dicurahkan Kepada orang-orang yang belum mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Agar apa Agar nyata Bahwa Allah Mencintai setiap Ciptaannya Hanya kepada dia saja Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya Hormat Pujian Sembah Dan sujud ini Diperuntukkan Dan kiranya salawat serta salam Bagi junjungan Nabi yang mulia Kesempurnaan total Contoh yang tidak ada duanya Panutan Pemimpin Yang berdiri Paling depan Kecintaan Setiap Manusia Setiap Manusia Termasuk saya Dan para ustadku yang mulia Di jamaah Solat subuh Di masjid Namira Yang tak pernah henti Dan tak pernah putus Menerima Kasih sayang Keberkahan Kerahmatan Dan riski Keselamatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tiba kemarin Jam 4 sore Jam setengah 4 sore Mungkin Atau jam 4 sore Alhamdulillah Bisa kembali lagi Ke rumah Allah Ini Ini Kampus saya Ini sebetulnya Ini tempat saya belajar Ini luar biasa Disini Para mu'alim Para ilmuwan Para cendikia muslim Berada Dan diberkahi Allah Sehingga menjadi Satu Mata rantai Dari keberkahan Keilmuan Pengetahuan Serta Kebenaran Ajaran Islam Yang rahmatan Lil'alami Sebetulnya Ayat ini Apa Hari ini Adalah hari pertama saya Dan Kesempatan pertama saya Untuk Menghantarkan Satu tema Yang sempat Dibicarakan Sebelumnya Oleh Saya dan Panitia Bersama-sama Dengan Panitia Safar Saya di Balikpapan Kali ini Sampai tanggal 6 Desember Temanya adalah One Faith One Direction Satu Iman Satu Petunjuk Sekali lagi Satu Iman Satu Petunjuk Tapi Insya Allah Saya tidak Coba Nomor Satu Insya Allah Jangan marah Ini bukan soal politik Ini masalahnya adalah One Faith One Direction Jadi kalau ada orang yang Foto saya sedang Begini Wah ini Lantirame di Jakarta Kainama Satu Maka itu tadi Malam kami Foto begini Setelah Sama-sama Makan bubur Samarinda Yang luar biasa Di sebelah situ Jadi arahnya Cocok juga Karena bubur Samarinda Adanya di sebelah sana Luar biasa Habis makan Bubur Samarinda Langsung Tambah pintar Otak kita Dipicu Nalar Dibangkitkan Masuk ke syaraf-syaraf Sebegitu dasyatnya Bubur Samarinda Dengan kerupuknya Kerupuk apa Apa Tadi malam Tunggu Gendar Allahu Akbar Luar biasa One Faith One Direction Tidak pernah Two Faith Three Faith And Direction Tidak pernah Tidak pernah Dan itu memang tidak pernah Karena itu alamiah Itu adalah Natural Instinct Dorongan alamiah Setiap makhluk Tidak hanya manusia Setiap makhluk Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Punya satu akar Natural Instinct Naluri alamiah Apa itu One Faith One Direction Tidak pakai S Satu Iman Satu Petunjuk Insya Allah Perjalanan sampai tanggal 6 Desember Berdasar kepada Surat Ali Imran Ayatnya yang ke-84 Dan 85 Apabila ada seseorang Ayat 85 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya demikian Ayat 84 Lebih jelas bahwa Di dalam surat Ali Imran Ayat 84 Sangat-sangat Luar biasa sekali Berita itu disampaikan Berita itu disampaikan melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Tidak ada yang lain Tidak pernah ada yang lain Hanya ada satu saja Petunjuk Petunjuk Salam Asalamah Islam Sehingga ada penekanan Dengan kekayaannya Dengan kekayaannya Dengan kesehatannya Dengan kemampuannya Dengan ketenarannya Untuk mempertontonkan Bahwa ada hal lain Di luar Islam Di samping Islam Maka justru orang itu Adalah orang-orang yang Merugi di akhirat Di hari akhir nanti Dia akan merugi Karena apa? Sudah diberi informasi Berulang-ulang Selama 1400 tahun Selama 1400 tahun Berulang-ulang Disampaikan Ya manusia Ya orang-orang yang Mengatakan dirinya Hai orang-orang yang beriman Aku orang beriman Orang lain itu Salah imannya Dikatakan demikian Ini adalah petunjuk Ini adalah panutan Ini adalah direction Kepada Ibrahim A.S Kepada Ishak A.S Kepada Ismail A.S Kepada Yaakob A.S Kepada Musa A.S Kepada Isa A.S Ada di dalam ayat 84 Semua termaktub Di dalam satu kata-kata Penyampaian Jangan engkau Ragu lagi Jangan pernah Engkau berpikir Bahwa pengetahuanmu Memisahkan dirimu Dari yang lain Atas cinta dan kasih sayang Allah Serta perawatannya Jangan anggap Jangan anggap dirimu Jangan pernah anggap dirimu Paling benar Yang Muslimin Dengan satu pemahaman Yang konteksnya hanya dilihat Dari sekotak pengetahuan Yang ada di dalam kepala kita Sekali lagi Hanya sekotak Tisu pengetahuan Yang ada di dalam Kepala kita Dimulai dari orang-orang Yang disebut sebagai Orang-orang yang memuliakan Meninggikan Nama Ibrahim A.B.R.A.M Itu Saya ingin agar Dengan segala kerendahan hati Para ustazku Para ustazahku Mungkin yang ada di belakang sana Atau para ustazku Yang ada di Jamaah sholat subuh Di Masjid Tamira Tanggal 1 Desember 2018 Hari ini Dengan segala kerendahan hati Dengan segala kerendahan hati Dengan segala kerendahan hati Saya ingin pembukaan saya hari ini Insya Allah dapat dimengerti Dan diserap Bukan sebagai satu gambaran Pemecah belah Atau radikalisme Yang termasuk dalam 41 Masjid Atau 40% Yang radikal Yang menjadi dasar Dari Terorisme Kejauhan Kejauhan Kerinduan saya adalah Berkeliling menyampaikan Bahwa Segala sesuatu harus dimulai Dari asalamah Segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala itu Yang saya dulu pelajari Sebagai Elohim itu Eloah itu Allah subhanahu wa ta'ala itu Menempatkan Menempatkan kata satu Petunjuk Satu iman Sebagai dasar Dari semua pergerakan Dasar dari semua Sisi pola kehidupan Tidak ada yang lain Asalamah saja Bagaimana mungkin Di dalam asalamah ini Di dalam Islam ini Masih ada saling tunjuk Ustaz Mohon maaf Jangan marah Pagi-pagi Kayinama sudah bikin Kotak-kotak Enggak Saya tidak pernah bikin Kotak-kotak Ini adalah kali kedua Saya datang ke balikpapan Yang dirahmatin Allah ini Apalagi di Namira Sebagai sumber ilmu Saya gak berani Ngomong macam-macam Saya ingin sampaikan Bahwa Mulai dari Beberapa bulan yang lalu One faith One direction Kembali diingatkan lagi Hanya dengan Berbagai macam judul Hanya dengan Berbagai macam Redaksional Hanya berbagai macam Diksi Kata orang-orang politik Sekarang lagi ke top Kata diksi Apa-apa diksi 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 Padahal dia sendiri Ngomong gak tau Artinya dari mana Asal kata diksi itu Sehingga timbul nanti Kata paradigma Dan redaksional Akar katanya gak tau Gramatikalnya gimana Saya ingin sampaikan Bahwa Bahwa Sebetulnya Kejadian ini Bukan untuk siapa-siapa Kejadian belakangan ini Semenjak dimulai 212 212 Awal semenjak 411 412 Lalu berikutnya 212 Lalu 211 Ini sebetulnya kita apa ini Apakah hanya sebatas Hitung-hitungan Angka matematika Ini kita mau beriman Apa mau hitung-hitungan ini Semua pakai angka sekarang 412 211 112 112 113 114 Ini kita mau matematika Apa mau beriman Angka itu diberikan Allah Agar nyata Bahwa ada kejadian Di angka itu Dan selama adalah awal Selama adalah awal Islam yang Yang rahmatan Nila alamin Adalah awal Bagi setiap orang yang Mengingat Mengikat dirinya Mengakui dirinya Bahwa dia adalah Islam Aku muslimin Muslimat Supaya melihat kembali Bahwa sebetulnya Ada apa ini Kejadian-kejadian ini Kemarin ini Saya sempat di Jakarta Sempat dilarang Ada telepon yang masuk Dari seorang guruku tercinta Dia bilang Kenapa kau mau datang ke sini Ke Balikpapan Kita ada 212 Aku di Jakarta Aku bikin acara 6 hari Balikpapan Aku mau apa Ayo kita siap-siap 212 Siap Ustaz Siap K.I Siap Siap sayangku Cintaku Saya tetap pergi Ke Balikpapan Saya bilang Karena 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 ini Ini Kualitasnya sama dengan tanggal 2 besok Bukan seperti itu Ingin ditampilkan bahwa As-salamah Islam Melihat sendiri dirinya Sebagai kesatuan yang utuh Dari satu tubuh Muslimin Wal muslimat Mu'minin Wal mu'minat Yang utuh Utuh Tidak tercerai berai Utuh Islam adalah satu bagian tubuh Yang utuh Supaya bisa menjadi Rahmatan Inilah sebabnya Inilah sebabnya One faith One direction Menjadi satu Kalimat yang selalu Terulang-ulang Dalam kepala saya Bahkan Mendapatkan Inspirasi Dari berbagai Syekh Berbagai Ustadz Berbagai Kiai Yang ada di Jakarta Dan di berbagai Tempat di Indonesia Ini Sepertinya ini Betul Hanya ada satu iman Satu petunjuk Kata kainama itu Bagaimana mungkin Kita bisa bilang begitu Kepada orang-orang Yang belum beriman Kalau di dalam Islam saja Kata ukuah ini Maaf sampai sekarang Masih belum ada Juragan Ya para kiaiku Para syekh Ayolah Ayolah Saya sangat beriman Dan kepada Allah Dan saya sangat Berterima kasih Saya mulai One faith One direction Dari Namira Karena saya percaya Namira Allah pakai Sebagai titik Awal Supaya orang Tahu Bahwa yang selama ini Dikembar-gemborkan Keluar Islam Islam Adalah Rahmatan Lil'anamin Segala sesuatu Harus melihat Islam Bahkan Tata negara Dan tata perundang-undangan Berkehidupan sosial Di dalam satu republik Yang kita sebut Indonesia ini Harus melihat Islam Katanya Tidak ada yang buruk Dari Islam Tidak Tidak ada salahnya Tidak ada secuilpun Kesalahan dari Perda syariah Sehingga itu Dimajukan terus Bukan masalah itu Bukan Masalahnya adalah One faith One direction Supaya orang Di luar Islam Atau orang-orang yang Mengaku Islam Padahal dia Tidak pernah sholat Dia tidak pernah Bahkan dia Menghancurkan Islam Pakai kopeah Pakai gamis Pakai luar biasa Penampilan Islamnya Dan mengetahui Semua Tapi dia setiap Tampil di muka Forum Dia tekan Islam luar biasa Ini yang harus Dipertontonkan Di awal Saya bicara Dan insya Allah Insya Allah Allah mengampuni saya Kalau ada kesalahan Karena di dalam Islam Ternyata Tidak mampu Dan insya Allah Sepertinya begini Agak kurang Agak segan Melihat One faith One direction Karena satu orang Masih tunjuk yang lain Bit'ah Jangan dekat-dekat Dia jete Saya setiap kali Dengar orang Para kiai Ngomong kini Saya mau nangis Ustadz Saya cari tahu Jete itu apa Saya gak tahu Ustadz Saya mau alaf Saya berdarah-darah Buat Islam Ustadz Ustadz Tahu Saya dikebukin orang Ustadz Tahu Ustadz ini semua tahu Dinamira tahu Saya sedikit lagi Mau mati Ustadz Cuma hanya ingin kasih tahu Sama orang Bahwa saya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abis Ustadz Saya gak tahu Ustadz rasa itu Apa enggak Berdarah-darah Demi nama Islam Ustadz udah rasa belum Saya gak tahu Ustadz adalah guruku Yang ingin saya sampaikan Insya Allah Dari Namira ini Berhenti Dengan stigma-stigma Yang justru Tidak pernah diselesaikan Secara duduk Begitu Ya Ustadz ya Duduk Duduk If you had something In your mind Sit down And talk about it Kalau kamu punya Sesuatu di dalam Pemikiranmu Yang kamu anggap Ini berdasar Argumentatif Dan dasarnya Ini adalah Sahih Punya sanat Yang kuat Mari duduk Kita bicarakan Sehingga tidak ada Lagi keluar istilah JT lah Istilah Apa lagi Apa lagi Banyak sekali Banyak istilah Di dalam Islam Yang justru keluar Dari umat Islam Dan memecah Umat Islam Sehingga Boroboro Dilihat orang Rahmatan Nilalamin Kalau gak suka Dia keluar dari Grup kok Dia gak suka Ini pemahamannya Tidak sama sedikit saja Satu diksi saja Dia keluar dari Grup Whatsapp Hanya karena Dia tidak suka itu Dia tidak pernah Mau berbicara Tentang hal itu Mari duduk Saudaraku Sepertinya kita punya Pemahaman yang berbeda Ini Islam Juragan Ini Islam Para kiaiku Ini Islam Para syekku Islam sekarang Adalah Islam Yang cepat tersinggung Aneh saya Padahal orang ini Orang ini Si Ambon ini Si Ambon ini Ya Saya berada Di dalam lingkungan Lingkungan muslimin Karena saya tahu Orang muslim Tidak pernah gampang Tersinggung Orang muslim Membawa segala Sesuatunya Pada pola pemahaman Yang ilmiah Tidak cepat tersinggung Orang muslim itu Pasti ilmiah Ya Ada apa-apa Dia bilang duduk Mari Bagaimana Your point Bagaimana pendapatmu This is my point And we kembalikan lagi Dan kita kembalikan lagi Kepada Al-Quranul Karim Dan Sunnah Itu yang membuat Saya percaya Bahwa Selama ini Islam ini adalah One faith One direction Tapi ternyata Begitu belakangan ini Ada kejadian Mau pilih presiden saja Mulai timbul Satu kaca Aduh Aneh saya Bagaimana bisa bilang One faith One direction Orang di dalamnya saja Para orang-orang Yang sudah disebut Sebagai Mubalik Sebagai pendai Yang luar biasa Para Tuhan Guru Masih berani bilang Saudaranya Salah Allah Kami mu'alaf Nangis Setiap guru-guru itu Saling-saling Tunjuk Sampai saya cari tahu JT itu apa sih JT itu apa Allahu Akbar Duduk Bicara One faith One direction Surat Ali Imran Ayat 84 Dan 85 Kuncinya adalah Engkau rugi Kalau ketika Engkau telah menerima Kunci kehidupan itu Yang ada di dunia Dan menjamin Hidupmu di akhirat Allah jamin Tapi engkau Potong kunci itu Dengan pemotong Las Menjadi kunci Di bagian yang kecil-kecil Engkau tidak akan Bisa masukkan itu Dalam lubang kunci pintu Tidak Muslim Potong kunci itu Orang Muslim Potong gergaji Pakai gergaji besi Kunci yang indah Yang diberikan Utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak pernah Mau duduk Untuk kelas Kembali itu Kunci itu Mari kita duduk Para Ustadzku Jangan sampai Para mu'alaf itu Di luar itu Bingung Aku mau ikut Yang mana Aku lihat Kayinama Udah dihajar orang Sampai mau mati Berdara-dara gitu Hanya untuk bilang Aku Islam Tapi para Sheikh Para Ustadz Para Kiai Tidak pernah Mempertontonkan Bahwa We are one body One soul Satu tubuh Satu jiwa Satu iman Satu petunjuk Masih suka tunjuk yang lain Jangan tunjuk Ahmadiyah Ahmadiyah Tidak perlu ditunjuk Itu sudah salah kok Saya saja yang mu'alaf Tidak perlu belajar lama Untuk tahu Ahmadiyah Dan Syiah Itu bukan Islam Saya tahu itu Itu terlalu dikembang Kembangkan saja Sampai ada istilah Tidak apa-apa Dia dirikan rumah ibadah Ya silahkan saja Asal jangan bawa-bawa Nama Islam Gampang Titik Itu final Itu gampang Hal tidak usah Dibesar-besarkan Kenapa Syiah Nggak boleh bikin masjid Indonesia Siapa bilang Bikin-bikin aja Negara menjamin Seseorang Beribadah Menurut agama Dan orang yang tadinya Nembah botol Sekarang sudah punya Di KTP Nama agama kok Ayo lah Jujur-jujur saja Dulu saudara kita Pada nyembah pohon itu Saudara ku tercinta itu Di Pulau Jawa itu Sekarang bahkan-bahkan Nyembah pohon Nyembah laut Nyembah batu itu Sudah masuk di KTP Menjadi agama yang sah Diakui oleh negara kok Ya Ya nggak Agama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ini baru ada Nama agama begini nih Tapi disahkan oleh negara ini Kenapa kita ribut Masalah Syiah Sama Ahmad dia Bikin aja Asal satu kuncinya You is you Jangan bawa-bawa Islamnya Beres kan Masalahnya sekarang Karena Syiah selalu bawa-bawa Nama Islam Yang dia sendiri bukan Islam Anak kecil juga tahu Nggak usah diperdebatkan Secara ilmiah Secara cendekiah Muslim pakai Hadis Pakai Capek Nggak ada gunanya buat mereka Mereka juga nggak makan itu kok Syiah nggak pernah telan itu Ayat Al-Quran Buat apa kita buang waktu Ngobrol sama Syiah Ngapain Dia nggak pernah percaya Al-Quran kok Debat dengan Syiah Ngapain debat Buang-buang waktu Rasulullah SAW Di dalam hadisnya Kibaskan debu Dari gamismu Kibas debu Percuma ngomong sama dia Tinggalkan Debat yang nggak berguna itu Debat kusir Buang-buang jigong Biar Mau dirikan Rumah ibadah Dirikan Tapi jangan ada Islamnya Beres Karena engkau tidak pernah Mengakui Islam Karena engkau tidak pernah Sungguh-sungguh Jatuh cinta Kepada Rasulullah SAW Bersama ahlal baiknya Gampang saja Gampang saja Jangan tambah-tambahkan Azan Bereskan Di luar itu Ya udah selesai Gitu kan gampang Mari kita tempatkan One faith One direction Pada tubuh kita dulu Baru kita bisa bilang Begini Kita bisa atur Negara ini Karena memang Negara ini diberikan Kepada orang Islam Ya Sheikh Ya Ustadzku Ya Mu'alimku Di Masjid Agung Namira yang dimuliakan Allah ini Negara ini diberikan Kepada orang Islam Supaya orang Islam Yang atur Kalau ada orang Yang gak mau jadi Islam Ya biarin aja Tapi orang Islam Yang merawat mereka Sehingga pada suatu saat Mereka luluh hatinya Dan jatuh cinta Kepada Islam Karena melihat Pemerihalan Islam Ini bagaimana Orang Islam bisa merawat Sesudaranya yang non-muslim Menjadi pengayom Menjadi Menjadi Apa itu Pohon beringin Ada tulisannya di bawahnya Ada gambar Pohon beringin besar Lalu tulisan di bawahnya Pengayoman Perlindungan Apa Banyak Pean 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 Banyak sekali Dan mereka tidak pernah Melakukan itu They never did that things Kartu mati Berapa puluh tahun Berkuasa Berperlindungan Dari Hong Kong Perlindungan Karena tidak pernah Bisa dimulai Jangan tunjuk Saudaramu Duduk Apalagi kau tunjuk Itu di depan orang Yang non-muslim Itu sangat Menyakitkan hati Saya Dan seluruh Mu'alaf Di seluruh negeri Dan seluruh dunia ini Sakit hati Sedih Kalau ada Dilihat Ustadznya saling tunjuk Di depan Orang non-muslim Dan saling Menjatuhkan Ditonton Di stasiun televisi Kami Kami pasang badan Juragan Maaf ya Juragan Maaf Maaf juraganku Maaf Tuhan guruku Maaf ya Orang-orang seperti ini Yang buta ilmu Al-Quran ini Ini miskin Ini gembel Ini gembel Ilmu Al-Quran ini Kami pasang badan Buat Yang namanya Islam Setiap Paling tidak Sebulan dua kali Atau sebulan satu kali Orang-orang seperti ini Masuk ke rumah ibadah mereka Bukan untuk Seperti Gus Nuril Maaf Nanti bisa di edit lah Kalau ini live streaming Ya orang-orang yang nonton Edit aja sendirilah Masuk gereja Lalu mulai persama-samakan Antara Islam dengan Kristen Lalu mulai menguji-muji dia Ini apa Tosya di dalam gereja Kalau saya enggak Saya bersama teman-teman Mungkin Antum Para Tuhan guru Sudah tahu Stephen Kita masuk Kita masuk Atas memenuhi undangan mereka Dan bilang Bahwa kita tidak sama dengan kamu Kamu saudaraku Aku sayang Aku cinta padamu Tapi maaf Soal iman Kita berbeda Enggak Rugi gue Bilang sama-sama dia Saya berdiri di membaran Dan saya bilang One faith One direction Hanya ada satu iman Satu petunjuk Namanya Shalom Namanya As-Salamah Namanya Islam Dan itu sejak Diciptakan bumi Langit Berserta segala isinya Termasuk manusia Tidak pernah berubah Karena Tuhan yang satu Dan Tuhan bukanlah Tuhan Yang pabrik garment Hari ini bikin baju kemeja Besok bikin baju jersey Besok bikin baju MU Besoknya lagi bikin persip Bandung Tidak Allah tetap Dan keputusannya itu Walaupun tetap Hukumnya dinamis Bisa dipakai sampai akhir zaman Karena dia yang bikin zaman Berserta segala isinya Ustadzku yang tersayang Ustadzku yang aku muliakan Para Tuhan guruku di Masjid Namira Di majlis jamaah Salat subuh yang dimuliakan Dan disayangin Allah SWT One faith, one direction Harus dipertontonkan Di dalam wilayah Saudara seiman Rahmatan lil'alamin dulu Baru orang lihat Makin kebelakang Makin kacau Makin dekat dengan bulan April 2019 Makin kacau Kenapa? Karena orang mulai saling tunjuk Aku Islam yang benar Aku Islam yang benar Yang itu Islam yang salah Yang itu Islam tablik Yang itu Islam keliling Yang itu Islam sunnah Ini tidak sunnah Inilah akulah yang sunni Come on Kalau memang kau sunni Kau tarik saudaramu Suruh duduk Tekan bahunya Kau tidak sunni Kau harus tahu sunni itu begini Duduk Jangan kau keluar dari grup whatsapp Bagaimana orang tahu sunni itu apa Di telepon ini ada lebih dari beberapa grup Saya diajak untuk masuk di dalamnya Saya keluar Kenapa? Karena kau tidak mempertonton Dengan bagaimana saya harus hidup Sebagai Islam Muslimin lewat whatsappmu Whatsappmu selalu bilang Sandi begini Prabowo begini Jokowi begini Pak Maruf Amin Pak Kiai Tercinta Tersayang itu begini Tidak apa Apa? Oh kalau gitu Jangan keluar Mari kita bicara Oke Ini baru sedap Sedap ini Tapi kau jangan keluar Kalau kau tidak sejuk Tidak apa-apa Tapi kita bicara dulu Oke Ini baru sedap Saya datang Mari Let's talk about the things Ayo kita bicara Saya gembel ilmu Saya cuma mualaf Baru 765 orang yang saya tuntun Sahadat Baru 765 Engkau sejak lahir Muslim Engkau ajari aku Islam bagaimana Saya baru tuntun orang 765 kemarin 765 baru saya tuntun Saya masih sedikit dibanding antum semua Antum ajari saya Sampai suruh Masih ada waktu Ustaz Ada tiga buku Ustaz Ada tiga buku Ustaz Yang pertama ada Ada tiga kitab Sampai detik ini Sampai detik ini Ada tiga kitab Yang pertama Namanya katan Katan Taurat Kitab cucinya Umat Agama Apa Ustaz Ini toh Yang sekarang kita tahu Dan Ustaz Mohon maaf ya Benar gak Benar gak Ustaz Maaf Apa Yang kita tahu ya Ustaz Ya Dari 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 segini Dari kelas Berapa ya Taurat Kitabnya umat Yahudi Ya Ya Diajarkan di republik ini Dan orang islam setuju Orang islam yang Para mualimku Para tuan guruku Yang ada di Betikut Setuju Setuju Saya gak tahu Yang ada di masjid-masjid Setuju Lalu yang kedua katanya Oke lah Yang nomor satu itu Gak apa-apa Kita ikutin ininya aja Injil katanya Aduh Gak kacau Injil agama Apa Ustaz Mohon maaf Nasrani katanya Ya kan Nasrani Christian and Catholic Christian and Catholic Katanya Lalu Al-Quran Betul Ustaz Al-Quran Ini untuk Umat Islam Umat agama Islam Dan ini disebut adalah Kitab suci untuk Tiga agama Samawi Ini pencerahan atau bukan Ini 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 ilmu atau bukan Ini pencerahan atau penyesatan Sejak dari Berapa puluh tahun lalu Indonesia Republik punya SD Diajarin begitu Dan ada orang Islam Yang mengajarkan juga begitu Padahal dia tahu Dia belajar tentang ini Komposisi ini dia tahu Lalu ini disebutkan sebagai Tiga agama Samawi Allahu Akbar Kabira Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Tiga agama Samawi Samai Langit Beresit bara Et Elohim Hashemain Agama langit Berani sekali Dan ini ternyata semuanya Salah Dan mereka tahu itu Ini salah Ini salah Sampai detik ini Masih anak-anak kecil Ada tiga agama Samawi Ada tiga agama Langit Ya nak Yang pertama Agama Yahudi Yang kedua Nasramit Yaitu Saudara kita Kristian dan Katolik Kau bilang Saudaramu Kau bilang Kau sayang mereka Di republik ini Bineka Tunggal Ika Tapi kau Tidak pernah buka Kebenaran Di hadapan saudaramu Bahkan di dalam Islam sendiri Ayo berani katakan Bahwa tidak ada ini One faith One direction One faith One direction Tidak ada yang lain Ayo Mari Mari kita duduk Untuk bicara ini Supaya semuanya dapat Ini contoh saja One faith One direction Arahnya bukan Bukan sejarah Tentang Tentang agama-agama dunia Kalau saya ngomong Saya nanti minta dibayar Karena saya Saya ngajar Di beberapa kampus Di Jakarta Dan di Bogor Saya kalau ngomong tentang Ayo Kalau gitu ngomong aja Ustadz Kienama Tentang sejarah agama-agama dunia Berarti saya Saya dihitung SKS Ada honornya itu Kalau saya bicara begini Tidak boleh ada honornya Kenapa? Karena ini Adalah Kita Kita dialog Bukan debat Debat itu Tidak punya dasar Argumen Biasanya kalau sudah debat Nanti ujung-ujungnya Nyerangnya pribadi Itu orang yang Tidak punya Modal Argumen Kalau saya pakai Argumen Ini nanti jadinya Dialog Mari kita bereskan Ini dulu Supaya kita makin Terutama para muslimin Saya gak tahu muslimin Yang dukung Jokowi Apa Prabowo Saya gak peduli Saya gak peduli Sampai-sampai Dilepas Intel Katanya Masuk di dalam Masjid Untuk awasi itu Para da'i Para ustad Yang ngomongnya radikal Buang-buang biaya Itu orang kan Duduk-nunggu ini Terus dibayar itu Kasih buat saya Supaya saya bisa Ganti oli motor Kan begitu Daripada bayar Buat dia Dia suruh sholat Sholat itu gak perlu dibayar Dengar tau sih Gak perlu dibayar Iya dong Itu kan kasih sayang Allah Tidak perlu dibayar Kenapa Utus intel Untuk dengarkan Para da'i Para ustad Yang radikal Sampai-sampai Detik ini Saya masih bingung Mereka yang ngomong radikal Radikal Tidak tahu Asal-muasal kata radiks Kata radikal Yang diucapkan oleh Saya senang Begitu Pak Egi Sudhana Ustaz Egi Sudhana Bilang Radiks itu akar Ustaz bilang Wah hebat Asal-muasal katanya Itu akar Akar Roots Roots Itu Saxon Anglikan Punya kata Britannical Itu dari radiks Akar kata Akar Pohon Akar Tidak tahu Tiba-tiba bilang 41 Ada 50 Ustaz Mungkin Saya-saya mau bilang Nama ini ada Radikal Gara-gara Kayi nama datang Orang Islam Tidak lagi Mengucapkan Selamat Natal Kepada Sesudaranya Tidak ada lagi Toleransi Tidak ada lagi Yang mengucapkan Selamat Natal Orang perlu Selamat Natal Sama tetangga Yang Kristen Atau perlu Berbuat baik Ustaz Para Tuhan Guruku Lebih untung Mana Lebih Lebih hebat Mana Lebih bagus Mana Kita sayang Kita Kita lakukan Hal Untuk Mempertontonkan Bahwa Aku sudah jadi Islam Tapi aku tetap Cinta kau Tante Om Bung Kakak Usi Oma Opa Saya Saya ini Sudah Sudah Salat Tapi saya Masih cinta Oma Datang Cium Mereka ada Kebaktian Tunggu Sampai selesai Jangan masuk Ikut-ikut Senang Bangga Disorot Bakar Lilin Sebagai Ketua Bidang Dari Satu Lembaga Pake Baju Coklat Dihargai Katanya Dia Dihormati Oleh Sosodaranya Yang Kristian Kau Tidak Tau Bakar Lilin Kau Dengan Bangga Bakar Lilin Lalu Bila Gak Apa-apa Ucapkan Selamat Natal Maaf Ini Agak Berbeda Dengan Tuan Guruku Tersayang Papiku Papiku Bila Gak Apa-apa Selamat Natal Ada Papiku Ya Tau Papiku Siapalah Di Jakarta Dia Profesor Tafsir Dan Dia Paling Marah Kalau Saya Ngomong Gini Ngomong Sembarangan Boleh Ucapkan Selamat Natal Gak Apa-apa Sadat Saya Bila Enggak Papiku Sayang Cintaku Negeriku Kalau Kita Ngomong Selamat Natal Kita Bukan Sayang Sama Mereka Kita Bukan Toleransi Kita Jorohin Mereka Untuk Tambah Bodoh Tambah Dalam Masuk Neraka Karena Babel Bilang Yesus Lahir Bulan April Saya Sudah Pernah Buka Ya Disini Yesus Lahir Bulan April Kacau Sudah Gitu Dengan Bangganya Aku Toleransi Selamat Natal 25 Desember Sudah Kau Bodoh Kau Bikin Orang Lain Bodoh Pula Ini Toleransi Tidak Para Tuan Guruku Yang Disayangin Dan Dirahmatin Allah S.W.T Jamaah Solat Subuh Tiga Ini Saja Kita Mulai Ini Sengaja Saya Buat Sampai Dengan Suruk Karena Supaya Penasaran Nanti Datang Lagi Kalau Saya Tau Sia Ini Saja Ini Adalah Awal Dari One Faith One Direction Ini Mohon Maaf Jangan Marah Saya Tidak Melawan Sejarah Saya Tidak Membengkokkan Sejarah Siapalah Saya Ini Cuma Orang Ambon Yang Dibayarin Pesawat Dari Cengkaren Sampai Ke Sepinggan Siapalah Saya Ini Saya Cuma Bilang Ini Salah Orang Tidak Tau Agama Yahudi Mau Bilang Agama Yahudi Kitabnya Torat Saya Tidur Disitu Tempat Itu Ditulis Saya Tidur Tidur Di Tempat Itu Ditulis Saya Tidur Gimana Kau Bilang Agamanya Yahudi Kitabnya Torat Dan Itu Puluhan Tahun Dipiara Orang Itu Ganteng Piara Ganteng Oke lah Setuju Piara Apa Piara Ayam Banyak Untungnya Piara Apa Piara Pohon Buah Naga Ini Bodoh Dipiara Jangan Piara Kebodohan Karena Islam Itu Cendekia Semua Bagi Engkau Yang Berfikir Itu Diulang Wuh Banyak Sekali Di dalam Al-Quran Bagi Engkau Bagi Mereka Yang Berfikir Artinya Muslim Itu Dia Berfikir Jadi Islam Itu Harus Pintar Keluar Dari Islam Bodoh Bodoh Ada Orang Dari Lahir Islam Lalu Tiba-tiba Dia Lihat Wajah Yesus Katanya Di Dinding Pada Saat Dia Sholat Tahajud Besoknya Dia Datang Ketemannya Minta Diantar Ke Gereja Di Baptis Saya Bilang Jangan Minta Ketemannya Ke Saya Saya Baptis Kau Berapa Puluh Kali Kau Kucelup Mari Sini Aku Biasa Celup Orang Dulu Kucelup Kucelup Kau Mau Berapa Kali Celup Sini Sama Saya Tidak Perlu Cari Pendeta Pendeta Tidak Perlu Sama Saya Saja Atau Kau Pendeta Yang Mana Nanti Kupilihkan Aku Pilihkan Kau Mau Baptis Sama Dia Silahkan Tapi Daripada Sama Dia Aku Yang Celup Kau Nanti Bukan Di Kolam Bensin Nanti Kucelup Allah Sudah Kasih Kepintaran Allah Kasih Berkah Allah Kasih Risky Kesehatan Mami Papi Yang Baik Yang Bayar Kau Punya Sekolah Sampai Selesai Begitu Ketemu Perempuan Sedikit Kau Belok Maaf Ya Ini Kata-kata Mulai Ikut Rocky Gerung Maaf Maaf Karena Saya Idola Juga Betul-betul Dia Kalau Pakai Nalar Ya Pakai Nalar Kalau Ngomong Pakai Nalar Nalar Kalau Ngomong Soal Rohani Rohani Dia Tahu Menempatkan Diri Itu Itu Juragan Rocky Boleh Juga Stop Mengulang Kebodohan Karena Allah Tidak Mengizinkan Muslimin Menjadi Bodoh Diizinkan Saja Tidak Tidak Seorang Yang Bilang Dirinya Aku Muslimin Itu Diizinkan Saja Sama Allah Untuk Jadi Bodoh Tidak Tidak Pernah Allah Mengizinkan Jadi Bodoh Engkau Harus Pintar Engkau Harus Pandai Engkau Harus Punya Otak Yang Luar Biasa Oleh Sebab Itu Ada Ibnu Sina Orang Panggil Dia Sekarang Tidak Pernah Diperkenalkan Namanya Ibnu Sina Afi Sena Afi Sena Bahasa Latin Yang diambil dari bahasa Hebrew Abi Sena Abu Sina Padahal itu orang Muslim Fisika Matematika Konfigurasi Dasar Rumus Rumus Volume Tabung Ilmu Kedokteran Ilmu Filsafat Ilmu Perbintangan Ini Ibnu Sina Belum Aduh Jauh Galileo Galileo Jauh 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 Galileo Galileo Duluan Tapi Keilmuan Yang mendasar Abu Sina Ah Luar biasa Jadi pintar Stop Bilang ini Karena Yahudi Bukan nama agama Maaf ya Jangan marah Tidak pernah ada agama Yahudi Tidak pernah Tidak pernah Ada agama Yahudi Tidak pernah Sekali lagi Saya sampai kesel ngomongnya Sok tau Udah gak tau Sok tau Terus masa orang Ikut sama-sama jadi bodoh Sok tau juga Oh enggak agama Yahudi Ih Kok ngomong gitu Depan disana Di depan Karmel Karmel Ada jalan Menuju Tol Ishak Rabin Kok ngomong Di depan situ Kalau gak ditabok Semua orang Yahudi Orang Yahudi aja Gak mau disebut Agamanya Yahudi Gak mau dia Karena Yahudi itu ya Antum sudah Tau lah Tuhan guruku yang tersayang Ruben Simon Levi Ishakar Yehudah Nama anak lima Dari Nabi Yaakub A.S. Nabi yang tampan Yusuf Tutup Bene Amin Benyamin Anak pengamin Anak yang mengaminkan Bene Yisrael Bagaimana nama agama Taurat kitabnya Dari Hongkong Dari Hongkong Dari Hongkong Sampai Kadang-kadang Suka kesel Iya bener Kesel saya Udah gak tau Taurat kitabnya Dari Hongkong Dari tahun Jebut Sampai sekarang Kitabnya itu Namanya Tanah Toran Nevin Ketubim Mulai Sekitar 200 Sampai 250 Sebelum Masehi Sampai dengan Tahun 800 Masehi Keluar kitab yang baru 147 buku Namanya Talmud Nomor 2 deh Oke oke Ya apa Enggak itu kan kitabnya Injil ya Untuk Sesudara kita Nasrani Katolik dan Kristen Ustadz Jangan gitu Itu memecah belah Bukan memecah belah Ini memecah Kebodohan Tidak pernah Injil Jadi kitab Dari mana Enggak Karena ada kitab Bukan Itu tanah Sebagian 39 kitab Yang di lem Dikasih lem Ditempelin Ke Matius Markus Lukas Yohanis Matius Markus Lukas Yohanis Itu Injil Dari mana Dari situ Namanya Injil Matius Dari Hongkong Enggak ada Injil Matius Injil itu Yesus Kristus Injil itu Yesyua Hamasyakh Injil itu Yesus Isa 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 Mariam Mana ada Matius Matius Siapa Jangan-jangan Dia orang Ambon Dep kolektor Itu yang di Jakarta Belokan Kejati negara Namanya Matius juga Bukan menghina Bukan ya Nanti orang yang Live streaming Marah-marah lagi Kalau ada Sosodara Kristian Katolik Marah-marah Orang Kristian Katolik Sampai sekarang Tidak tahu Itu siapa Matius Yang tulis Itu siapa Matius Tidak tahu Tidak Tanya jemaat Tanya pendeta Ini Matius Matius Siapa Matius Lewak Kebesi Matius Siapa Ini Matius Siapa Orang Menado Atau Orang Ambon Karena Biasanya Matius Orang Menado Sama Orang Ambon Sementara Orang Menado Orang yang Paling mengasihi Orang Menado Itu orang yang Paling mengasihi Di seluruh Bumi ini Karena apa-apa Dia mulai Dengan kata Kasiang Eh kasiang Doe Eh kasiang Dia mengasihi Sekali Tidak ada Orang yang Mengasihi Selain orang Menado Orang jadi Kaya Dia bilang Kasiang Orang jadi Tenar Dia bilang Kasiang Orang meninggal Dia bilang Kasiang Eh kasiang Tidak tahu Tidak itu Tidak 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 Eh kenapa Eh kasiang Dia so hebat Di Amerika So kaya Dia So kaya So kaya Kenapa Tidak Tidak Kasiang Ya kasiang Dia So kaya Dia So hebat So kaya Kasihan Orang kaya Dikasihan Tuh hebatnya orang Menado Belajar Sama orang Menado Tiba-tiba Sore Dia datang Eh kaya Nama Kaya Nama Tidak Tau Tidak Itu Opa 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 Sam Kenapa Opa Sam Meninggal Kasiang Ini baru Tepat Kalau yang pertama Tadi pagi Tidak Tepat Ini yang Tepat Eh kasiang Dia Meninggal Ini baru Tepat Bagus Pas Mari kita Jadikan Muslimin Sebagai Orang-orang Yang seperti Orang Menado Ayo Kasihani Diri Kita Sendiri Jangan Tunjuk Saudaramu Karena Masalah Kecil Masalah Dia Sunnah Atau Tidak Duduk Kalau Engkau Tidak Bisa Menerangkannya Ajak Dia Untuk Datang Kepada Ustadz Para Kiyai Yang Punya Ilmu Tentang Itu Bukannya Ditunjuk-tunjuk Lalu Dimusuhi Bukannya Lalu Keluar Dari Whatsapp Group Bagaimana Mau Maju Sejelek-jeleknya Satu Whatsapp Group Pasti Ada Yang Baik Disitu Walaupun Cuma Setetes Ambillah Itu Whatsapp Group Islam Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menjalin Ukwah Islamia Biasa Berdebat Itu Biasa Jangan Malu Untuk Berdialog Dan Berdebat Berargumen Kakak Sama Adik Aja Berbut Kamar Kok Ya Insyaallah Nanti Kita Sambung Ustadzku Aku Sangat Bersyukur Ada Di Antara Para Tuhan Guru Ilmu Antum Ana Serat Ana Sangat Butuh Ilmu Dari Antum Semua Insyaallah Jadi berkah Masih akan Terus Berlanjut Sampai Tanggal 6 Ini Baru Pembukaannya Saja Supaya Penasaran Insyaallah Jadi si Ambon Ini Datang Tidak Sia Sia Insyaallah 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 Jangan Pernah Lagi Mengulang Jangan Pernah Lagi Mengulang Sejarah Yang Salah Karena Islam Tidak Pernah Ajarkan Itu Islam Mengajarkan Ayo Kita Berdiri Di Atas Kebenaran Walaupun Itu Pahit Barakallahu Fikum Bila Hitafiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alailha Ila Anta Astagfiruka Wata Jangan Sampai 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 Nga Sampai